Halo semua, perkenalkan saya Bahrul dari Seto Konsultan Untuk video kali ini kita akan coba berbagi tips Supaya berat badan kita tidak bertambah ketika lebaran Jadi setelah sebulan kita berpuasa, tidak makan, tidak minum di siang hari Nah ketika lebaran, kadang orang-orang itu lupa diri, bahkan balas dendam Jadi ketika melihat makanan di meja makan, langsung disikat semuanya Jadi untuk tips yang pertama yaitu Jangan malas untuk bergerak Olahraga adalah salah satunya Supaya badan kita tetap segar Berat badan kita tetap bisa kita jaga Jadi olahraga yang ringan Contohnya jalan pagi atau senam dan lain-lain Terus yang kedua yaitu Makan dulu sebelum kita berpergian untuk silaturahmi Jadi ketika kita sudah makan Sampai ke tempat orang yang kita mau tuju itu Perut kita sudah kenyang Jadi kita tidak makan terlalu banyak disana Terus yang ketiga yaitu Kita menggunakan piring yang kecil ketika kita mau makan Sehingga untuk porsinya kita bisa jaga Jadi tidak terlalu banyak yang kita makan Terus yang keempat yaitu Menahan diri dari godaan Jadi karena setelah lebaran biasanya banyak makanan-makanan yang enak Makanan-makanan yang lezat Jadi kita harus menahan diri Jadi tidak makan semuanya Jadi hanya salah satu aja yang dimakan Terus yang kelima yaitu Perbanyak minum air putih Karena kalau kita terlalu banyak minum yang manis-manis Itu kalorinya banyak Itu tidak baik bagi kesehatan Jadi minum air putih yang banyak Sehingga berat badan kita tidak terlalu cepat naik Seperti itu Nah itulah tips dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Cukup sekian Minal izin wal khaizin Maaf lahir dan datu Sampai jumpa di video selanjutnya